Intro Welcome back to Kuis, siapa mau jadi juara? Aku akan juara! Jangan lupa! Selamat datang di bangku SMA. Ratu Ramya, teman-teman. Rules babak SMA atau seleksi menuju akhir. Di layar ada tujuh orang dengan berbeda profesi. Peserta akan bergantian menjawab pertanyaan dari narasumber hasil diskusi dua peserta lainnya. Yang menentukan main pertama dengan cara diputar roulette. Foto orang yang dipilih akan memberikan pertanyaan dalam bentuk video. Satu orang dengan nilai tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Dan jika ada nilai yang sama, maka harus menjawab pertanyaan tambahan secara rebutan. Oke, itu dia peraturannya dan langsung saja kita bermain di babak SMA. Seleksi menuju akhir. Yang akan main duluan di antara kalian bertiga adalah, kita lihat ya. Wih, ada yang namanya Willy. Ada. Di nomor 8. Stop! Niko, silahkan menuju ke sana. Oke, sekarang tugas Willy dan Hafiz memilihkan profesi apa yang kira-kira Niko tidak paham. Silahkan dipilih. Dari tujuh profesi mau yang mana? Olahraga. Olahraga. Emang Niko jarang olahraga? Jarang, ya. Gak pernah. Olahraga gak pernah ikut. Olahraga gak pernah ikut ya? Iya, gak pernah ikut. Waduh, mudah-mudahan pertanyaan ini bisa lah ya kejawabannya. Good luck, brother Niko. Olahraga golf pertama kali ditemukan pada tahun 1100-an. Dan merupakan olahraga yang berasal dari Skotlandia. Pertanyaannya untuk para juara, termasuk cabang olahraga apakah golf? Olahraga ketangkasan. Kenapa? Olahraga ketangkasan mungkin. Olahraga ketangkasan. Ketangkasan. Hey, good answer. Kita lihat ya apakah jawabannya itu benar ya Niko ya. Olahraga ketangkasan. Termasuk cabang olahraga apakah golf? Jawabannya adalah cabang olahraga permainan bola kecil. Aku pun gila baru tahu sih. Gapapa Niko, masih ada satu kesempatan lagi. Silahkan. Silahkan pilih mau apa? Musisi. Musisi. Mau musik ya Niko? Main musik? Ya. Siap, ini dia pertanyaannya. Para juara pasti familiarkan dengan pelantun lagu Demi Waktu yang juga merupakan vokalis dari band Ungu. Sosok ini dikenal dengan nama Pasha. Nah, tapi pada tahu gak sih siapa nama asli dari Pasha Ungu? Nama asli dari Pasha Ungu. Sigit Purnomo mungkin. Sigit Purnomo. Oke, udah kami ganti lagi jawabannya. Sigit Purnomo ya. Coba kita lihat apakah betul nama asli dari Pasha Ungu adalah Sigit Purnomo? Siapa nama asli dari Pasha Ungu? Jawabannya adalah Sigit Purnomo. Niko apa tahu? Iya, pernah denger sekelibatan aja. Oh gitu? Ya udah, kalau begitu sekarang siapa mau bales denam ke siapa? Willy atau Hafiz? Hafiz. Hafiz, silahkan ganti posisi dengan Niko. Oke. Silahkan pilih kategori buat Hafiz. Mau yang mana? Satu, nomor satu. Pedagang nasi goreng. Oh, pedagang nasi goreng. Fiz, kenapa langsung ketawa? Tepat tapi nggak tahu. Pasti nggak tahu. Mau jangan pesimis dulu, bro. Kita lihat ya pertanyaannya. Halo, perkenalkan. Nama saya Pak Min. Saya sudah bekerja sebagai pedagang nasi goreng selama 10 tahun. Selain nasi goreng, ada juga makanan-makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau Bika Ambon itu dari mana sih? Ayo. Bika Ambon berasal dari mana, Hafiz? Jawabannya adalah? Tiga, dua, satu. Medan. 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 Bukan ya, Batak. Udah habis. Nggak bisa ya. Ya, mohon maaf banget. Seandainya kamu tadi menjawab Batak, sebelum waktunya habis, kita inlock aja Medan ya. Ini dia. Nah, kalau Bika Ambon itu dari mana sih? Jawabannya adalah Medan, Sumatera Utara. Hei, Hafiz berjawab, Medan. Mantap. Kenapa namanya Bika Ambon ya, kalau dari Medan? Gue juga bingung. Itu dia satu poin buat Hafiz. Silahkan teman-temannya, milih lagi. Nah, nomor lima. Nomor lima. Karakter fiksi. Kita lihat ya. Dalam komik Gotham City yang diterbitkan oleh DC Comics, terdapat karakter penjahat bernama Joker. Pertanyaannya adalah, siapakah nama kekasih dari karakter Joker? Sampai nonton nggak Joker? Aduh. Serius. What? Itu film seluruh dunia, men. Siapakah kekasihnya Joker? Nah, coba kita lihat. Nama kekasih dari karakter Joker adalah Harley Quinn atau Dr. Harleen Francis Quinzel. Harley Quinn, Hafiz. Nggak apa-apa. Yang penting, brother masih punya satu poin ya, bro. Nggak apa-apa, brother. Silahkan tukeran dengan Willy. Willy, pemain terakhir kita nih. Oke. Sekarang giliran Hafiz dan juga Nico memilihkan kategorinya mau apa? Tim kreatif. Tim kreatif ya. Kita lihat pertanyaannya. Hai para juara, nama saya Dienda dan saya adalah seorang tim kreatif. Menulis sebuah skrip dengan adegan romantis ataupun tragedi bisa banget lho kita dapetin dengan cara menonton film, mendengarkan musik, dan juga membaca novel. Novel populer juga bisa kita jadikan inspirasi lho. Nah, pertanyaan untuk para juara adalah, ditulis oleh siapakah novel populer berjudul Romeo and Juliet? Wah. Siapa nih, Will? Ini populer banget. Populer banget. Turun dia harus tahu. Tidak tahu siapa. Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu siapa. Oh, penulisnya tidak tahu siapa ya. Oke. Ditulis oleh siapakah novel populer berjudul Romeo and Juliet? Jawabannya adalah William Shakespeare. William Shakespeare, namanya nama kita bro. Oke, silahkan. Pilih satu lagi. Satu kesempatan lagi. Penyanyi deh. Penyanyi? Oh. You sing? No. No. Sedikit. Sedikit? Sedikit. Oke. Semoga kita bisa jawab ya. Hai, aku Novia Bami, seorang penyanyi. Dan dalam bernyanyi itu ada beberapa teknik dan istilah. Nah, pertanyaannya untuk para juara, apa istilah yang memiliki arti cara pengucapan kata-kata untuk para penyanyi agar terdengar jelas dan para pendengarnya mengerti? Teknik ini sih gak cuma dipakai saat bernyanyi aja ya, tapi ya. Apa Willy? Tuh, lu, nyerah. Tidak tahu. Teknik gak tahu? Tidak tahu. Teknik gak tahu? Pernah dengar gak? Tahu pernah. Apa istilah yang memiliki arti cara pengucapan kata-kata untuk para penyanyi agar terdengar jelas dan para pendengarnya mengerti? Jawabannya adalah artikulasi. Wah, Willy Mama. Jawabannya adalah artikulasi. Oleh karena itu kamu gak bisa lanjut. Hapis dan Iko silahkan tukeran posisi. Satu di antara kalian akan lanjut. Karena ini kita masuk ke babak rebutan. Dimana babak rebutan ini, siapa yang terlebih dulu memencet tombol itu harus langsung menjawab. Jikalau jawabannya salah, otomatis lawannya lah yang akan maju ke babak sidak. Ya. Dan pertanyaannya akan datang dari seorang psikolog atau kategori psikologi. Kita lihat ya. Fobia adalah sebuah ketakutan yang terus menerus berlebihan dan tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan maupun aktivitas tertentu. Nah, para juara tau gak disebut apakah ketakutan terhadap anjing? Ketakutan terhadap biata anjing apa ya? Kita akan kasih pilihan A atau B. Oke. Siap. Yang A, Sinophobia. Atau B, Doggyphobia. Oke, Hafiz. A, Sinophobia. Sinophobia. Kita lihat jawabannya kalau begitu ya, brother. Ini dia. Ketakutan terhadap anjing adalah Sinophobia. Hei, Hafiz. Kamu yang maju ke babak seragiknya, yaitu babak sidak. Lintar. Oke, kalau begitu nanti kita ketemu Hafiz lagi di babak sidak. Setelah yang satu ini, tetap di Siapa Mau Jadi Juana. Akulah Sang Juara. Hei.